Hai semua kembali lagi di channel saya Kakak Ina channel di video kali ini saya membagikan resep olahan dari tepung terigu resep ini cara buatnya sangat mudah rasanya juga enak saya tambahkan satu butir telur rasanya lebih spesial buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjut ke cara membuat jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina langkah pertama siapkan wadah masukkan 100gr tepung terigu 20gr coklat bubuk ini kita ayak tambahkan 100gr gula pasir setengah sendok teh garam kemudian ini kita campur rata masukkan 300 ml santan ditambah bertahap sambil diaduk rata seperti di video pastikan tidak ada tepung yang menggumpal tambahkan vanili cair secukupnya boleh juga diganti dengan vanili bubuk kemudian ini kita campur rata siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng kemudian kita tuang semua adonan seperti di video ini siap untuk kita kukus sebelumnya saya sudah siapkan panci untuk mengukus dan disini airnya sudah mendidih kemudian ini adonannya akan saya kukus kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang setelah 20 menit ini adonan coklatnya sudah matang langsung kita angkat dan kita dinginkan setelah kuenya benar-benar dingin kemudian ini kita potong-potong sesuai selera ini saya potong bentuk dadu kecil-kecil seperti ini sudah ini kita sisihkan dulu lanjut untuk adonan yang kedua siapkan wadah masukkan 100 gr tepung terigu 100 gr gula pasir vanili cair secukupnya garam setengah sendok teh tambahkan 300 ml santan ditambah bertahap sambil diaduk rata jika santannya sudah masuk semua jangan lupa tambahkan satu butir telur kemudian saya tambahkan sedikit pewarna kuning telur selanjutnya ini saya kocok hingga tercampur merata seperti ini adonannya siap untuk kita kukus kemudian siapkan loyang ukuran 16 cm oles tipis menggunakan minyak goreng kemudian masukkan kue coklat yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan semua seperti di video kemudian kita tuang semua adonan kuning telur lanjut ini akan saya kukus kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang atau hingga matang setelah 30 menit ini kuenya sudah matang matikan api kompor lanjut ini akan saya angkat setelah kuenya dingin keluarkan kue dari dalam loyang ini saya sisir bagian pinggir kue tampilannya seperti ini ya teman-teman ini sangat cantik rasanya juga sangat enak potong-potong kue sesuai selera kue siap untuk disajikan sekian resep saya kali ini semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil sampai jumpa di resep saya selanjutnya Hai semua kembali lagi di channel saya Kakak Ina Channel di video kali ini saya membagikan resep olahan dari tepung terigu lagi buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjut ke cara membuat jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina langkah pertama siapkan wadah masukkan 10 seneg makan tepung terigu 7 seneg makan gula pasir garam secukupnya vanili cair boleh diganti dengan vanili bubuk kemudian tambahkan 300 ml santan ditambah bertahap sambil diaduk merata selamat menikmati Jika adonan sudah tercampur merata seperti ini Ini sudah cukup Kemudian siapkan loyang persegi Oles tipis menggunakan minyak goreng Kita tuang semua adonan ke dalam loyang Nah ini selanjutnya akan kita kukus Kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang menggunakan api sedang Setelah 30 menit ini kuenya sudah matang Ini kita angkat kemudian kita diamkan hingga dingin Setelah kuenya dingin kemudian kita potong-potong sesuai selera Di sini saya potong-potong bentuk dadu seperti ini Seperti ini sudah Ini kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan wadah Masukkan 10 senok makan tepung terigu 2 senok makan coklat bubuk 8 senok makan gula pasir Garam secukupnya Kemudian ini kita campur rata Tambahkan 400 ml santan Ini ditambah bertahap sambil diaduk rata seperti di video Jika santannya sudah matang Masuk semua seperti ini Kemudian kita tambahkan 1 butir telur Vanili cair secukupnya Boleh diganti dengan vanili bubuk Lanjut ini akan kita aduk hingga tercampur merata Jika sudah tercampur merata seperti ini Ini sudah cukup Kita sisihkan dulu Kemudian siapkan loyang ukuran 16 cm Oles tipis menggunakan minyak goreng Kemudian masukkan adonan pertama yang kita buat tadi Yang sudah kita potong-potong dadu Seperti ini sudah siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus Kemudian kita letakkan loyang di dalam kukusan Kita tuang semua adonan coklat ke dalam loyang Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang Setelah 30 menit ini kuenya sudah matang Kita matikan api kompor Selanjutnya ini langsung kita angkat dan kita diamkan hingga dingin Jika kuenya sudah benar-benar dingin seperti ini Kemudian kita keluarkan dari dalam loyang Seperti ini hasilnya sangat cantik Selanjutnya ini akan saya potong-potong sesuai selera Kita potong-potong kuih sesuai selera Ini kuenya siap untuk disajikan Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya